...seperti ini, kemudian bagian siku itu menjadi tumpuan, ya, bagian siku menjadi tumpuan, sehingga pada saat ada gongsangan, dia posisinya stabil, nih, kalau kita goyang-goyangin, ini dia stabil, ya kan? Tuh, stabil dia posisinya, coba bayangkan, lagi, bayangkan kalau tadi berdiri itu bisa terbanting, terus kemudian, posisi bagian kaki, tungkai, sampai lutut, itu juga jadi best, dibuka, jadi posisinya seperti ini, supaya lebar, ya, anak fisika tahu nih, semakin lebar best, maka semakin stabil dan kokoh, kuat, gitu ya? Nah ini, posisinya seperti ini, kemudian kenapa kita harus merendah seperti ini, supaya pada saat gempa kita tidak jatuh, kemudian kenapa kita nggak tengkurep, kan lebih stabil, tapi kok malah posisinya begini, ya, kita harus mengecilkan tubuh, mengecilkan tubuh, sehingga segala reruntuhan yang jatuh, itu semakin kecil kena tubuh kita, coba kalau kita tengkurep, semua bagian kena, kan? gitu, dan kenapa bagian kepala yang dilindungi, karena disini ada otak, otak itu segala pusat, ada pusat nafas, ada pusat pergerakan, dan seterusnya, termasuk juga pusat perbelanjaan, sama pusat game, buktinya yang merintahin main game dan belanja itu adanya di otak, ya kan? Jadi ini kita lindungi, bisa posisinya, yang satu, tangannya melindungi bagian kepala begini, yang satu melindungi bagian tengkuk atau belakang leher, supaya aman, jadi nggak ketimpa, lehernya nggak patah, oke? Bisa dipahami begini? Oke, sekarang turun lagi Fatih Kemudian terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Oke, Fatih Iya, tepuk tangan Pada saat kita ada di depan leher, maka kita bisa berlindung di kolom leher Kalau nggak ada, bisa melakukan tindakan yang pertama Oke, saya minta satu, dua, tiga, empat, lima, enam lagi maju Ya, kita coba saat terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan Ayo Kalau ada suara pelui, itu artinya gempa Oke, lanjut sama saya Nah, kalau sudah begini, jangan sekali-sekali palanya keluar lagi Tetap kepalanya lindungi di kolom meja Kemudian, hold on-nya seperti apa? Hold on-nya itu, megang kaki meja Nah, seperti yang di sana, pegang kaki mejanya Ya, udah, pegang bisa Nah, seperti ini posisinya Ya, itu mantap Oke, jangan keluar kepalanya Kepala yang harus dilindungi Kepala jangan keluar Oke? Awas kejepit Awas kejepit Oke, ada pertanyaan nggak? Kenapa posisinya harus seperti ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan Ya, silakan kalau mau tanya Misalnya kan dalam ruangannya Nah, kalau cuma kayak gini Kan ada risiko penggunaan tiket itu bakal rumbu Otomatis nipan bakal hancur juga Jadi gimana bisa saya? Seperti ini kan? Oke Di kelas kita Ada berapa meja dan kursi? Ada 24 30 Ya kan? Sesuai dengan jumlah Murid Dan posisinya Bisa jadi posisinya seperti ini kan? Dua di sana Dua lagi di sini kan? Dan satu kelas itu penuh dengan meja dan kursi Segala sesuatu yang ambruk Misalnya bangunan yang ambruk Bangunan itu akan tertahan oleh meja Meja ini cukup kuat Apalagi saling dempet Saling berdekatan Maka dia menjadi lebih kuat Karena Peruntuhan itu tidak seperti air Kalau air begitu jatuh Yang satu menempel di sini Sebagian lagi kan masuk Tetapi kalau bangunan yang runtuh Plafon yang runtuh Maka dia akan nempel Ya Maka dia akan Nyangkut di sini Sehingga tubuhnya tidak terkena Itu mekanismenya Kenapa Harus posisinya seperti ini Yang dikhawatirkan itu Kalau Mejanya Itu meja yang sudah reok Nah di sini kelebihannya Di sekolah ini Satu siswa Itu kan Itu kan Selamat menikmati